Intro Berdebut Asraf Hakimi, Chelsea dan PSG sama-sama tawarkan 1 triliun ke Inter. Dua klub top Eropa, Chelsea dan PSG dikabarkan melainkan tawaran dengan nominal yang sama untuk mendapatkan back kanan Inter Milan, Asraf Hakimi. Hakimi bersemuasih memperkuat Inter setelah diboyong dari Real Madrid dengan biaya transfer mencapai kurang lebih 40 juta euro. Sebuah angka yang tidak murah untuk back yang kala itu berusia 21 tahun. Rupanya keputusan Inter terbukti tepat. Hakimi tampil impresif sepanjang musim 2020-2021 kemarin dan berhasil mengatarkan labirnya mata meraih Taufik Scudetto. Sayangnya keberhasilan Hakimi dengan Inter bisa jadi hanya berlangsung semusim karena klub milik Suning Group tersebut harus menjual sejumlah pemain yang guna menutupi kerugian klub. Hakimi pun menjadi salah satu nama yang mungkin bakal dijual Inter pada jendela transfer musim panas ini. Nera Zuri kabarnya mematuk bantrol 80 juta euro untuk back internasional, Maroko tersebut. Sejumlah klub papan atas Eropa pun langsung dikaitkan dengan Hakimi telah sempat dikosipkan kembali ke Real Madrid. Kini Hakimi gencar dihubungkan dengan Chelsea dan PSG. Jurnalis spesialis transfer pemain Gianluca Di Marzio mengabarkan bahwa Chelsea dan PSG mulai bergerak untuk mendapatkan tanda tangan Hakimi. Rupanya Chelsea dan PSG diklaim sama-sama melayangkan tawaran dengan nominal 60 juta euro atau setara dengan kurang lebih 1 triliun rupiah kepada Inter untuk Hakimi. Chelsea sendiri bisa jadi akan bersedia memberikan Emerson Palmieri atau Andre Christensen kepada Inter untuk dijadikan pemulus kedatangan Hakimi. Tak hanya Ruben Loftus cek, pemain satu ini akan diboyong Maurizio Sarri ke Lazio. Maurizio Sarri nampaknya tak akan berhenti mengembuasi Chelsea. Pas yang dilaporkan ingin memboyong Ruben Loftus cek ke Lazio, kini ia juga disebutkan ingin membajak Marcos Alonso. Dilaporkan Carlson Mercanto, Sarri mengidentifikasi Alonso sebagai pemain yang tepat dalam skema 4-3-3 favoritnya yang akan ia terapkan di Lazio nanti. Marcos Alonso sendiri sejatinya sempat menjadi andal Maurizio Sarri di Chelsea di awal-awal karirnya di London. Namun pemain asal Spanyol tersebut kehilangan tempat seiring badai, cedera, dan inkonsistensi permainan. Alonso sendiri telah membelai Chelsea sejak 2016. Sejak itu, ia menjadi salah satu pilar penting The Blues dalam meraih beragam gelar domestik dan Eropa. Alonso juga telah berusia 30 tahun, kini mulai kehilangan tempat di squad utama seiring kehadiran Ben Chilwell. Dengan kondisi tersebut, Lolito tentu juga bisa memenuhi apa yang jadi keinginan pati Anjar Lazio itu. Namun kendala yang akan dihadapi Lolito jika Chelsea memilih melepas Emerson Palmiari tersebut, jika Emerson hengkang, maka kesempatan Sarri bereuni dengan Alonso akan terbilang tipis. Temasukal ingin buang Hakim Ziyeh, A9 dekati Chelsea A9 dilaporkan mengincar pemain Chelsea Hakim Ziyeh yang termasuk dalam rencana manajer Temasukal untuk musim depan. Dan siap untuk membuka pembicaraan dengan The Blues, Sky Sport Italia, dan La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pelatih resenari Stefano Fioli adalah pengagum berat mantan bintang Ajak tersebut. Ziyeh bermain 23 kali di Liga Primer musim lalu, menyumbang 2 gol dan 3 asis dalam prosesnya. Untuk mendapatkan Ziyeh, Milan harus berupaya sedikit lebih gigih dan menyediakan kocek lebih besar karena menurut rumor yang beredar bukan hanya Milan yang menginginkan tanda tangan pemain itu. Klub Serie A Italia lainnya, Adana Poli dikabarkan juga berminat untuk memboyong winger yang juga dibeli Chelsea dari Ajak tersebut. Ziyeh baru satu musim berseragam The Blues, sebaik mana diketahui yang didatangkan dari Ajak di awal musim 2020-2021 dengan transfer 34,3 juta posterly. Semusim berseragam The Blues, Ziyeh mengemas 6 gol dan 4 asis dari 38 pertandingan di semua kompetisi. Ziyeh juga menjadi bagian kesuksesan besar Chelsea musim ini dan menjuarai Liga Champion. Baik tim nasi Italia ini diminta tinggalkan Chelsea. Emerson Palmieri disarankan pergi dari Chelsea musim depan. Pelatih berpartor Italia tersebut butuh menit bermain yang lebih banyak dari yang diperolehnya bersama The Blues. Pada musim 2020-2021 lalu, Emerson benar-benar jarang dimainkan, baik oleh Frank Lampard atau juga Thomas Zuckel. Meski tak cedera, ia cuma bermain selama 789 menit saja. Khusus di Liga Inggris, ia bahkan cuma turun dua kali saja dengan waktu bermain 88 menit. Sisanya, ia hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Meski begitu, Emerson rutin dipanggil Roberto Macini untuk memperkuat tim nasi Italia sejak Oktober lalu. Bahkan namanya masuk dalam squad Gli Azuri yang akan bertanding di Piala Eropa 2020. Hanya saja, Macini juga meminta ia pindah klub. Itu agar jam terbangnya tetap terjaga. Sebab diakui Emerson sendiri ada perbedaan kondisi fisik antara yang rutin bermain dan yang tidak. Dia, Macini, ingin melihat saya bermain baik. Jadi, dia bilang, mungkin lebih baik jika saya pergi ke klub ambisius lainnya. Di mana saya bisa bermain lebih banyak dan meningkatkan performa lagi, kata Emerson kepada The Telegraph dikutip dari Football Italia. Dia menjelaskan keinginannya. Tetapi kita tahu, di sepak bola pindah klub bergantung pada banyak hal lain sejumlah faktor. Bukan hanya terserah saya saja, tapi yang bisa saya janjikan padanya. Namun, kapanpun saya dipanggil ke tim nasi saya akan bermain habis-habisan. Piala Eropa jelas selalu menjadi fokus saya kalau tak banyak bermain di klub. Maka kamu harus bisa berlatih. Bisa lebih berlatih banyak, bekerja lebih keras. Jadi, saya sangat kesempatan itu datang. Kamu dalam kondisi terbaik. Oliver Girond pesakitan di Chelsea garang bareng timnas Perancis Penyerang timnas Perancis Oliver Girond ibaratkan mengalami pesakitan di Chelsea tetapi tetap tampil garang bersama Les Brots. Timnas Perancis juga baru saja merambungkan uji coba terakhir mereka menjelang Euro 2020. Pada laga uji coba terakhir, timnas Perancis menghadapi timnas Bulgaria di Stadion State de France. Selasa 8 Juni 2021, waktu setempat atau Rabu Dinihari waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, pelatih Perancis Didi Deschamps menurunkan squad terbaiknya. Klien Bape, Anthony Griezmann, dan Karim Benzema. Diturunkan sejak menit awal dalam sima 4-3-1-2, rejikan Didi Deschamps menghadapi Bulgaria. Les Brots sukses meraih kemenangan telak 3-0 atas Bulgaria. Tempat unggul 1-0 di bawah pertama lewat gol Anthony Griezmann. Perancis baru bisa menambah pudi-pudi gol melalui pemain pengganti yaitu Oliver Girond. Oliver Girond masuk mengantikan Karim Benzema yang cedera pada menit ke-41. Maksudnya, Girond membawa berkah tersendiri bagi pasukan Deschamps lantaran sang bumbar bola alasin mencetak beres. Dewey Gould yang dilesakan penyerang Chelsea tersebut tercipta pada menit ke-83 dan ke-90. Korrean gol yang dibuat Girond sejatinya bertolak belakang dengan karirnya di level klub. Penyerang berusia 34 tahun tersebut ibarat mengalami nasib yang bertolak belakang antara karirnya di level klub dan internasional. Dirasi dari bolasport.com, dari Optajin, Girond hanya berhasil melesakan 4 gol dari 17 penampilannya di Liga Inggris 2020-2021. Girond menjadi pesakitan di Chelsea musim ini lantaran Thomas Dewey Gould kerap membangun cadangannya. Thomas Dewey lebih senang memainkan tim Werner sebagai penyerang utama. Sementara itu di level tim Nas, Girond juga stru tampil prima dan garang bersama Perancis. Tercatat, mantan penyerang Arsenal tersebut berhasil mendulang 6 gol dari 11 penampilannya untuk Les Bros di semua lintas kompetisi. Jumlah golnya untuk Perancis terhitung sama dengan tore hanya yang di Liga Champion musim ini yang juga sama-sama 6 gol. Ada pun berkat tambahan 2 gol dari Gawang, Bulgaria. Girond juga telah mengoleksi 46 gol bersama Perancis. Tore yang tersebut hanya tertinggal 5 buah dari pencetak gol sepanjang masa Perancis, Thierry Henry, yang juga mengoleksi 51 gol.